Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah, ya baik berjumpa lagi kita di hari Senin ini sebelum kita beranjak ke materi sebelumnya di hadapan anda ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan anda di video sebelumnya ya tentang metode sejarah saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan saya kira dan tentu saja saya tidak bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kira-kira mewakili dari keingin tahuan dan ketidaktahuan kalian tentang materi metode sejarah pertanyaan pertama dari Shifa Fauziah kelas 1D apakah meneliti dan menganalisis itu sama? apa alasannya dan dalam menganalisa isu diperlukan pisau analisis yang tepat agar dapat menghasilkan riset yang memuaskan bagai kue yang dipotong dengan pisau kue lalu bagaimana kita memilih pisau analisis yang tepat agar menghasilkan suatu analisa yang baik terima kasih Pak ya baik begini meneliti dan menganalisis itu sebenarnya dua kegiatan yang berbeda ya meskipun dalam meneliti itu pasti ada analisis gitu namun meneliti itu skupnya itu lebih luas dan menganalisis itu adalah bagian dari kegiatan meneliti nah itu pengertiannya kemudian bagaimana kita memilih pisau analisis nah sebenarnya pisau analisa itu bisa Anda dapatkan kalau Anda mempunyai referensi yang saya kira cukup banyak tentang ilmu sosial ya tentu saja dalam kaitannya dengan penelitian sejarah adalah ilmu sosial yang kemudian bisa digunakan sebagai pendekatan kajian sejarah misalnya ilmu sosial tentang sosiologi gitu nah sosiologi itu kan punya teori punya konsep-konsep yang tentu saja bisa Anda gunakan untuk mengupas segala bentuk persiwa sejarah di masa silam misalnya saja ketika kita ingin membahas tentang perang nah perang itu kan bicara tentang pertempuran dua kekuatan yang saling bertiga namun di sisi lain kita juga bisa mengupas perang dalam spektrum sosial movement atau pergerakan sosial nah konsep pergerakan sosial itu kan ada dalam sosiologi jadi kalau Anda memahami apa itu apa namanya apa itu gerakan sosial kemudian Anda cari konsep-konsepnya dalam sosiologi dari beberapa hari nah dari dan tentu saja dari hasil pembacaan Anda Anda memilih satu atau dua konsep tentang pendekatan sosial atau pergerakan sosial itu bisa Anda gunakan cara berpikirnya untuk melihat tragedi perang yang berlangsung di masa silam nah itu sebagai suatu contoh ya jadi kekayaan atau pengayaan pengetahuan dari ilmu sosial berikut teori dan pendekatannya itu saya kira sangat membantu studi Anda untuk mempunyai setidaknya selanjutnya adalah pertanyaan dari Siti Amalia ya masih kelas 1D maaf Pak izin bertanya bagaimana kita dapat belajar untuk menulis penulisan sejarah dengan metode yang sesuai dan benar selain kita hanya membaca dan mencoba menulis baca apakah ada tata cara lain agar memahami penulisan sejarah yang menang ya menulis sejarah tentu butuh latihan dan yang namanya latihan itu kita pasti akan pernah salah termasuk salah dalam menyusun redaksi kata-kata saya kira adalah suatu kemungkinan yang kita dapatkan kalau kita latihan menulis sejarah tentu saja sebelum Anda masuk ke penulisan sejarah Anda harus menguasai teknik-teknik dasar penulisan misalnya saja ketika menyusun suatu kalimat itu tentu saja Anda harus tahu itu subjeknya dimana predikatnya dimana objeknya dimana keterangannya dimana itu Anda buat dalam satu kalimat jadi pola SPOK itu saya kira pola yang paling mendasar kalau kita ingin latihan menulis kalau Anda sudah pandai memadu padankan kata sesuai dengan porsinya maka dengan sendirinya Anda akan mahir tulis menulis karena saya kira menulis itu bukan hanya sekedar bakat tapi juga melatih diri untuk senantiasa bisa menulis jadi kunci awal adalah belajar menulis terlebih dahulu sebelum nantinya terjun ke penulisan sejarah ya selanjutnya dari Aisyah kelas 1C izin bertanya di buku ilmu sejarah sebuah pengantar apakah generalisasi dan eksplanasi termasuk metode sejarah seperti yang dijelaskan dalam video nah generalisasi dan eksplanasi itu tema lain ya itu berkaitan dengan pemahaman akan sejarah bukan pada metode sejarah yang namanya metode sejarah itu tidak bisa lepas dari 4 aspek yang sudah saya jelaskan pertama horistik mencari sumber kedua kritik sumber baik kritik internal maupun eksternal selanjutnya interpretasi dan diakhiri dengan penulisan sejarah atau historiografi selanjutnya saya baca pertanyaan dari Aska Fauzi Assalamualaikum Pak saya Aska Afusirina Fauzi dari kelas 1B saya izin bertanya terkait bateri hari ini untuk kritik eksternal sumber sejarah itu hal-hal apa saja yang harus dikritisi dari eksternal sumber sejarah ya sebagaimana yang sudah saya katakan ya di kunjung saya itu kalau anda lihat playback itu akan dapat itu Aska tapi saya menegaskan saja ya jadi kalau kritik eksternal itu yang kita lihat adalah teksnya fisiknya kertas itu kan segi empat ya jadi itu yang kita pegang dan kita mulai dari bahan kertasnya kemudian model tulisannya kemudian cap stempel selanjutnya watermark gitu ya watermark itu semacam merek dagang yang ada di kertas tersebut saya contohkan misalnya ini lembaran kertas ya anggap saja saya memegang lembaran kertas nah kalau anda terawang di bawah lampu itu biasanya di tengah kertas itu ada gambar atau logo perusahaan pembuat kertas ini sama seperti ketika anda menerawang uang kertas di bawah terik matahari ya kan ada gambar pahlawan itu namanya watermark nah itu beberapa hal yang perlu diperhatikan jadi ketika anda meneliti hal-hal tersebut kalau memang baik dari segi tulisan kertas watermark stempel itu memang adalah model di suatu urun misalnya anda meneliti tentang kertas kolonial dan ternyata kalau anda adakan cross-check dengan kertas kolonial lain bentuknya kurang lebih sama ya berarti secara dalam sudut pandang metode penelitian sejarah itu masuk dalam patut kode sah untuk diteliti gitu nah selanjutnya pertanyaan dari Nur Anissa Fitriya ya kelas 1D sebelumnya terima kasih atas penjelasannya Pak saya izin bertanya di bagian kiat menjadi peneliti secara handal Bapak menyarankan agar kita mulai membiasakan diri dengan membagikan informasi bacaan kepada orang lain kemudian selanjutnya Bapak menyarankan agar kita membiasakan diri untuk menulis pertanyaannya jika ada yang menuangkan idenya ke dalam bentuk visual seperti komik misalnya atau dalam bentuk lainnya seperti podcast dan video untuk mempermudah orang awam dalam memahami sejarah apakah hal-hal tersebut bisa menjadi standar bahwa ia adalah sejarawan yang handal ataukah belum bisa sebab yang disebut karya oleh seorang sejarawan haruslah berbentuk karya tulis seperti buku sejarah akademik terima kasih Pak ya begini Nur Anissa pada hakikatnya semua karya yang dihasilkan oleh pikiran manusia artinya proses bernalar baik itu video kemudian juga lukisan termasuk komik itu saya anggap sama dengan lukisan itu adalah hasil cipta tertinggi dari suatu manusia dan kita saya kira wajib hukumnya untuk menghormati karya-karya itu terlepas dari apakah karya itu serius atau tidak serius itu pada dasarnya baru kemudian kalau kita adakan pemeriksaan ternyata ada beberapa hal yang kurang memuaskan misalnya tulisannya banyak tipu antara satu kalimat dengan kalimat tidak nyambung misalnya nah itu adalah murni kesalahan atau kekaupaan dari si pencipta nah disinilah nanti yang akan menciptakan suatu seleksi alam dimana tulisan yang baik hasil karya cipta yang baik itu akan bisa menerobos atau melewati tantangan-tantangan zaman gitu nah kalau membuat video saya kira ukurannya memang belum ya untuk bisa dikategorikan sebagai sejarawan handal kerja seorang sejarawan ya dalam perspektif klasik ya itu ya memang masih menulis sejarah sedangkan memproduksi video itu saya kira sudah melibatkan orang-orang dari keahlian lain ya misalnya keahlian editing video keahlian animasi dan lain sebagainya jadi ahli video nantinya kan bukan seseorang yang jenuin artinya jenuin itu asli memang dalam tata skema keilmuan video itu menjadi salah satu materi yang wajib dibuasai oleh seorang sejarawan nah saya kira kan sampai detik ini belum ada kesepakatan untuk itu ya tapi kalau pandangan bahwa seorang sejarawan atau seorang ahli sejarah itu dikatakan mumpuni diukur dari karya ilmiah nah itu yang masih berlaku sekarang jadi memang kita masih hidup di zaman ketika menuangkan gagasan lewat tulisan itu masih dihargai dan dikategorikan sebagai kerja akademik nah kalau video itu kerja akademik sebetulnya hanya saja beberapa kalangan masih menilai video lebih ke arah entertaining bukan ke arah kajian sejarah dan ekspektif yang serius dan mendalam bagaimana yang kita dapat dari buku saya kira itu jawabannya ya Nur Anissa selanjutnya ada pertanyaan dari Rizka Nur Akilah kelas 1D Pak saat meneliti sejarah dan ditemukan fakta baru tentang suatu pandangan sejarah maka untuk membenarkan sejarah itu harus dilaporkan kemana Pak ya kita mendapatkan temuan tentang sejarah dan kemudian kita terdorong untuk memasyarakatkan temuan itu pada orang lain terus saja kita harus menuliskannya jadi menulis itu adalah media sosialisasi gagasan termasuk sosialisasi temuan misalnya nih Rizka Nur Akilah itu mendapatkan sumber atau manuskrip yang sebelumnya belum dikupas oleh para sejarah atau peneliti sejarah maka Rizka menulis mungkin terjemahannya kondisi naskah kemudian analisa dari teks naskah tersebut dan lain sebagainya artinya bentuk tulisan yang memang disetting secara akademik untuk membahas manuskrip itu nah kalau sudah demikian kan tulisan ini nanti bisa diformat semikian rupa kalau mau menulis jurnal berarti harus mengikuti ketentuan dari pengelola jurnal tersebut kalau telah ini dijadikan buku ya berarti diterbitkan nah dengan sendirinya anda sudah melakukan kerja intelektual yang mengindikasikan bahwa karya anda itu mempunyai potensi atau mempunyai peluang untuk memberikan wacana alternatif di masyarakat makanya laporkannya kemana ya tidak perlu dilaporkan yang penting ditindak lanjuti dan dipublish baik dalam bentuk artikel jurnal ataupun buku ya saya kira itu beberapa pertanyaan mohon maaf saya tidak membacakan semua jika saya ada kesempatan saya akan membahas satu persatu ya tapi saya kira beberapa pertanyaan yang saya utarakan itu bisa memberikan pandangan tambahan serta pandangan yang bisa anda kritisi lebih lanjut tentang metode sejarah baik saya akan stop share dan saya akan berganti pada share berikutnya ya tentang periodisasi sejarah ya baik mudah-mudahan di anda masih terlihat ya nah tema selanjutnya yang kita bisa lihat adalah periodisasi sejarah nah periodisasi sejarah itu merupakan suatu pembahasan ya dalam cabang ilmu sejarah salah satu cabang pembahasan dari sejarah nah periodisasi sejarah itu kalau kita artikan secara harfiah adalah pembabakan waktu dalam kajian sejarah nah pertanyaannya kenapa waktu itu perlu diatur atau dibabak ya dikarenakan kajian sejarah itu adalah sesuatu yang luas ya masa lalu itu kan kuas sekali tak terhingga kita saja tidak bisa mengukurnya secara detail nah oleh sebab itulah para sejarawan menilai perlu ada pengkategorian pengkategorian dan masa untuk mempermudah para peneliti atau para sejarawan mengidentifikasi suatu peristiwa sejarah karena kalau tidak ada cara seperti ini dikhawatirkan kita akan terjebak dalam apa yang dinamakan dengan anakronisme anakronisme itu adalah suatu paham atau suatu pandangan bahwa kita tidak mengenal aspek waktu yang melingkupi diri kita termasuk masa lalu dan masa depan jadi misalnya kita ditanya tentang majapahit kapan majapahit itu kapan majapahit berdiri kapan majapahit hancur dan lain sebagainya kita tidak ada semacam penanda waktu dari suatu masa kerajaan yang pernah eksis di musantara jadi semua diutarakan secara lisan tanpa sedikitpun ada penanda keterangan waktu nah itu kan lawan bicara kita kan bingung kan kita saja yang baca aja kadang-kadang masih bingung apalagi lawan bicara kita yang mencoba memahami kita pasti akan jatuh juga dalam kebingungan nah perlu dipahami juga bahwa periodisasi itu membuat para sejarawan itu taat waktu dalam tanda putih taat waktu itu begini maksudnya adalah ketika kita sejarawan itu menjelaskan suatu masa maka kita langsung bisa memberikan semacam kata pembuka berupa keterangan waktu misalnya kita bicara tentang sejarah kedatangan VOC bukan sekitar tahun 1590-an berarti Anda perlu menyebut itu sekitar tahun 1590-an beberapa armada laut atau satu armada laut belanda datang ke Pantai Aceh dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Banten seperti itu nah narasi itu kan saya katakan setelah sebelumnya itu ada keterangan waktu jadi ketika Anda mendengar penjelasan saya dan Anda tertarik dan meng-cross-check penjelasan itu maka Anda bisa melakukan dengan pencarian kapan VOC itu atau orang-orang Belanda itu datang ke Pantai jadi sebegitu penting aspek waktu dalam apa namanya sejarah nah selanjutnya tentu saja kita perlu hijrah ya dari anggapan klasik bahwa yang namanya sejarah itu cuma ngapalin tahun nah ini sangat simplistik pandangan yang saya kira sangat sederhana ya orang sejarah itu bukan hanya tergerak atau punya tugas untuk menghafalkan tahun orang sejarah itu adalah timekeeper dia adalah penjaga waktu yang sesungguhnya kenapa saya katakan demikian karena hanya di tangan atau di kundak sejarawan lah manusia masa kini itu bisa mengenal masa lalu kalau kita hitung populasi orang Indonesia coba Anda bayangkan berapa orang yang aware terhadap masalah terhadap peninggalan nenek moyang terhadap khazanah kekayaan budaya yang ditularkan oleh nenek moyang nah itu berapa persen yang peduli saya kira kan jumlahnya tidak ada setengahnya dari penduduk Indonesia minim sekali ya banyak hal yang menyebabkan kita abai atau sedikit mengupakan masalah misalnya kesibukan rutinitas hobi dan lain sebagainya jadi karena kurangnya minat orang menjaga masa lalu disitulah profesi sejarawan muncul ya mereka collecting data menulis meneliti riset dan lain sebagainya semata-mata untuk apa untuk mengamankan masa lalu dari ancaman dengan apa namanya makhluk yang namanya adalah kelupa makhluk yang namanya adalah lupa nah lupa itu bahaya sekali dalam perspektif kesejarahan ketika seseorang melupakan masa lalu dengan sedia dia sudah menghapus eksistensi tubuhnya jadi saya ngomong seperti ini kan tiba-tiba saya berstatement ah apa itu masa lalu masa lalu tidak penting nah saat itu juga saya sudah menekan tombol hapus di komputer atau di led jadi saya ini hilang nah itu apa saya kira tamsil atau percontohan tentang bagaimana kita itu merasa sangat penting dengan masa lalu kita baik baik selanjutnya saya bicara tentang urgensi ya atau kepentingan periodisasi sebenarnya periodisasi itu buat apa sih Anda bisa lihat pertama itu mempermudah pengaturan waktu tadi saya katakan kita menjadi lebih mudah dalam memberikan tanda waktu dari suatu rentetan peristiwa sejarah misalnya masa kedatangan VWC di Indonesia terjadikan sekitar awal atau akhir maksud saya akhir abad 16 masa persebaran Islam di Jawa kita akan langsung tertuju pada kurun sekitar abad 16 ya ini abad dimana kerajaan Demak eksis berikut Dewan Wali Somo tadi sudah saya ingatkan ya urgensi dari periodisasi waktu adalah anakronisme sejarah jadi amnesia masal tentang masa lalu itu bisa terjadi kalau kita melupakan aspek waktu dalam sejarah itu sangat bahaya sekali kita bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam suatu selubung di mana selubung itulah yang membuat kita seperti ternina bubukan oleh kesibukan rutinitas tapi ketika mungkin orang dari bangsa lain bertanya pada kita bagaimana sejarah anda ya kita tidak bisa memberikan penjelasan yang konkret padahal besarnya suatu bangsa itulah ditopang oleh bagaimana penghargaan bangsa itu akan sejarahnya begitu kemudian ini yang poin ketiga saya kira perlu anda perhatikan jadi pemahaman seorang sejarawan atau ilmuwan sejarah terhadap waktu itu menunjukkan profesionalitas ini seperti seorang supir yang harus bisa nyupir kalau dia ingin dikatakan atau disebut pekerjanya adalah driver atau supir kan tidak mungkin seorang supir yang tidak bisa nyupir mobil itu kan lucu ya seperti itulah sejarawan tidak mungkin sejarawan itu dikatakan sejarawan kalau dia tidak memanah penting aspek waktu jadi pemahaman akan waktu itu bagian dari profesionalisme seorang sejarah sejarawan ya berlanjut ke slide berikutnya ya tentu sebagian dari kalian tahu ya ini poster film apa apalagi kalian yang suka film-film Marvel atau komik-komik Marvel Captain America atau David dan sebagainya nah ini adalah poster film Loki jadi bagi anda yang belum tahu Loki itu adalah seorang dewa dari kepercayaan Nordik dari kepercayaan bangsa-bangsa di Eropa Utara termasuk ya bangsa Norwegia Selandia kemudian Denmark Sweden dan lain sebagainya nah Loki ini dikenal sebagai dewa kebohongan dewa kelicikan karena dia selalu menggunakan bakatnya yang pandai memanipulasi orang mengelabuhi orang membohongi orang untuk meluluskan apa namanya keinginannya nah dalam mitologi Nordik Loki itu adalah saudara dari Thor dewa petir nah baik Thor maupun Loki itu adalah anak dari Odin pemimpin para dewa di apa namanya kepercayaan bangsa Nordik nah dalam perspektif Marvel itu kan Loki itu adiknya Thor yang selalu membuat ulah yang membahayakan kepentingan orang banyak seperti mengundang alien ke dunia Anda bisa lihat di film Avengers pertama itu bagaimana luar biasa apa namanya perbuatan Loki yang mencelakakan dunia nah tapi di seri Loki yang posternya ada di hadapan anda ini kita mendapatkan peran Loki yang lain dari yang lain ya tentu saja kalau anda ingin tahu anda nonton tuh filmnya di aplikasi Disney Plus Anda baru tahu siapa itu Loki nah jadi saya sangat excited sekali dengan Loki ketika dia memandang penting fungsi waktu jadi saya seperti tersadar bahwa inilah peran dari seorang sejarawan sebenarnya dia adalah the time keeper seperti juga Loki yang di film ini itu sedang menyelamatkan deret waktu dari adanya tubrukan-tubrukan masa atau tubrukan-tubrukan waktu yang disebabkan oleh adanya ancaman dari seorang yang dianggap sangat berbahaya yang merubah garis waktu yang sudah lampau oke saya sadar ini bukan sejarah ini adalah review tentang film tapi maksud saya seorang sejarawan itu bisa mengambil hikmah dari apapun dan saya pribadi mendapatkan hikmah yang sangat bagi saya ini hikmah yang sangat tinggi dari film ya ini kesadaran bahwa ya seorang sejarawan itu harus saat waktu harus memperhatikan aspek waktu bukan menghafalnya tapi memperhatikan karena kalau tidak akan terjadi tabrakan-tabrakan cerita akan terjadi semacam timbunan-timbunan kisah yang tak bernama tak bernama dalam artian itu mereka tidak punya identifikasi kekanan waktu padahal kalau kita memberikan penjelasan pada lawan bicara kita misalnya tentang sesuatu masa yang sudah lewat ada akan tertanya padanya kapan kapan kamu pinjem uang saya kapan kamu pinjem motor saya kapan kamu akan membayar hutang saya itu kapan kapan dan kapan itu adalah keterangan atau pertanyaan yang merujuk pada keterangan waktu jadi saya kira sejarawan itu harus taat akan waktu baik masih berkaitan dengan film Loki ya jadi dalam beberapa review-review di Youtube gitu ya saya baca juga komiknya ternyata yang punya gawe atau yang punya semacam pekerjaan yang menubruk-nubrukkan kejadian masa lalu dan masa depan itu adalah yang ada di foto ini ya Kang the Kang Killer atau Kang Sang Penakluk Kang ini memang musuh kawakan di dunia Marvel dia hampir setingkat dengan Thanos bahkan dianggap lebih berbahaya karena Kang ini adalah seorang time traveler atau seorang penjelajah waktu dia bisa di masa depan bisa di masa lalu dan bisa di masa ini lagi-lagi saya tidak mengajak Anda untuk mempergalami film ini tapi saya sangat excited ketika membicarakan tentang Kang terutama orang-orang yang menciptakan Kang ini ya orang yang ada atau orang yang memproduksi Kang ini para penulis Marvel ini saya sangat tajuk mereka meskipun komik ya meskipun Marvel itu perusahaannya bisa dikatakan entertaining anak-anak tapi orang-orang yang duduk sebagai komikus di Marvel itu mempunyai kesadaran yang tinggi tentang sejarah mereka berhasil memanipulasi atau mengejawantahkan gagasan mereka tentang sejarah sejarah dalam karakter seperti Kang ini dimana sebagai seorang manusia atau eksistensi yang sekarang ini ada kita harus menghormati atau setidaknya menganggap penting aspek waktu dalam kajian sejarah ya baik di hadapan anda itu ada deret zaman-zaman ya mohon maaf sekali saya tidak bisa memperbesar layar saya karena saya membagi tadi membagi 2 slat 2 share ya 2 bagian jadi kalau saya bergerak saya perbesar saya khawatir rekaman ini menjadi hang jadi tolong dimaklumi ya dari tulisan-tulisan yang kecil dari bagian ini nah di hadapan anda ini adalah contoh periodisasi sejarah di Indonesia nah periodisasi ini bisa anda jumpai misalnya di buku meskipun dalam penyebutan yang berbeda bisa juga dalam buku-buku babon sejarah lain ya seperti Indonesia dalam arus sejarah artinya buku-buku Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri nah biasanya secara umum memang sejarah kita itu dibagi dalam zaman-zaman yang terlihat ini pertama zaman pas sejarah India Buddha perajaan Islam kolonialisme Eropa pendudukan Jepang kemerdekaan Orde Lama Orde Baru dan Reformasi nah kan kalau kita melihat beret-beret waktu seperti ini kan kita lebih mudah gitu ya mengidentifikasi suatu masa misalnya kita mendengar nama Gajah Mada itu dari zaman mana tentu zaman Hindu Buddha kalau kita mendengar kata Sultan Agung itu siapa? orang yang hidup di zaman mana maka bisa kita lihat di zaman keadaan Islam terus kita bicara tentang misalnya ya tentang Hatta misalnya Muhammad Hatta dia hidup di era apa? berarti dia hidup di era kolonialisme Eropa sampai masa Orde Baru jadi panjang dia hidup nah itu artinya apa? bahwa dengan adanya deret waktu ini kita lebih mudah untuk mengidentifikasi masa lalu jadi masa lalu itu bisa kita pilah-pilah bisa kita kategorisasi kategorisasi dalam kotak-kotak masa yang mempunyai identitas yang berbeda dari masa sebelumnya saya contohkan misalnya zaman kolonialisme di Eropa tentu bentuknya itu maksud saya zaman kolonialisme Eropa nah itu kan bentuknya berbeda ketika Jepang datang dan menjajah Indonesia nah maksud saya seperti itu dengan kita kita menciptakan beberapa deret masa atau waktu dalam apa namanya lautan masa lalu yang besar maka dengan sendirinya kita membantu orang-orang yang diluar kapasitas mempunyai kajian ilmu sejarah untuk memahami sejarah lebih lanjut ya baik pertanyaan dari materi ini saya tunggu diantara kalian tolong jawab di kolom komentar saya saya kira pembahasan tentang periodisasi sejarah saya cukupkan mudah-mudahan Anda tidak puas untuk saja saya mengharapkan itu supaya Anda tergerak untuk mencari penjelasan yang lebih lengkap tentang periodisasi sejarah baik saya akhiri pertemuan kita hari ini mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah kita bertemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah